Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa'ala rabis tali sadri wa yasirri amri wa'ala datar milisani ya buah Ada di mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 dengan tema ekonomi syariah Ekonomi syariah merupakan pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam Di dalam konsep dasar ekonomi syariah adalah pada dasarnya ilmu tawheed ilmu tawheed atau ilmu yang mengesahkan Allah Tawheed di bidang ekonomi berarti menempatkan Allah sebagai sang pemilik yang selalu hadir dalam setiap nafas kehidupan manusia muslim Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya Al-Quran ini merupakan sebagai sumber yang utama asli dan abadi juga pokok oleh karenanya ekonomi syariah ini berpijak kepada Al-Quran sebagai sumbernya sebagai sumber hukumnya yang kedua adalah hadis Di dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan tentang banyak hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah seperti tertuang di dalam surat An-Nahal ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk dalam ekonomi Sedangkan di dalam hadis setelah Al-Quran sebagai sumber hukum ekonomi yang kedua sumber hukumnya adalah hadis atau as-sunnah yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Quran tidak terpiritis secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut di dalam hadis ini kita bisa mengambil contoh dan mentaloadani tentang bagaimana sepak terjang baginda Rasul Muhammad SAW dalam melakukan dan menata kehidupannya yang sangat baik dan sebagai suri tauladan buat kita semuanya oleh karenanya hadis dan sunnah merupakan sumber kedua di dalam ekonomi syariah sumber yang ketiga adalah ijmah ijmah merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para ulamah atau cendekiawan agama yang tidak terlepas daripada Al-Quran dan hadis selanjutnya adalah istihad dan kias istihad merupakan suatu usaha yang menerus pada setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan persoalan syariat dan kias adalah pendapat yang merupakan alat pokok istihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi di dalam istihad ini ada beberapa hal ada istihsan ada istislah ada istishab mana yang kita gunakan untuk dasar hukum untuk mengkias hukum dari keempat sumber hukum ini Al-Quran Al-Sunnah terus ijmah dan kias itu merupakan sumber yang tidak boleh diabaikan dalam membangun ekonomi syariah ada pun tujuan ekonomi syariah adalah sebagaimana tujuan dari syariah islam itu sendiri yaitu dengan makosidu syariah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia itu merupakan tujuan daripada syariah islam karena juga merupakan tujuan ekonomi islam selanjutnya di dalam karakteristik ekonomi syariah ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi syariah islam meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis dan sosialis tidak bertentangan dengan metode ekonomi islam ada beberapa karakteristik islam sebagaimana disebutkan di dalam slide ini yaitu yang pertama adalah semua harta atau benda maupun alat produksi adalah milik dan kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana khabiruan Allah ilahi ma'fissamawati wa ma'fil'ak kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi yang kedua ekonomi terkait dengan akidah dan syariah dan juga moral hubungan ekonomi islam dengan akidah dan syariah memungkinkan aktivitas ekonomi dalam islam menjadi ibadah sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini dalam membangun ekonomi itu bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ekonomi dan moral islam ini ada sedangkan bukti-bukti hubungan ekonomi syariah diantaranya melarang terhadap pemilik dalam menggunakan hakannya yang dapat menimbulkan kerugian atas orang lain atas kepentingan masyarakat juga larangan melakukan penipuan dan transaksi larangan menimbul atau menyimpan emas perak maupun sarana-sarana moneter lainnya yang ketiga adalah larangan melakukan pemborosan karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat yang ketiga karakteristiknya adalah keseimbangan antara kerohanian dan kebendahan kesungguhnya islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat setiap aktivitas manusia akan berdampak pada kehidupan kelak di akhirat hal ini dikegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran carilah carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat namun jangan lupa tentang kebahagiaanmu kehidupan di dunia dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah terbuat baik kepadamu ini berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 ada-ada sekalian keselanjutnya dalam karakteristik ekonomi syariah kebebasan individu dijamin di dalam islam individu dalam perekonomian islam diberikan kebebasan untuk aktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan negara diberi huwenang terus campur dalam perekonomian terus bimbingan konsumsi artinya dalam mengkonsumsi harta juga dibimbing di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah yang artinya wahai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan maksudnya apa maksudnya adalah tiap-tiap akan mengerjakan sembah yang tawa pelilingkap dan ibadah-ibadah yang lainnya jangan sampai melampaui batas jangan sampai melampaui batas demikian pula pada saat kita makan dan minum artinya syariat islam mengajarkan manusia agar tidak berlaku boros demikian pula di dalam memanfaatkan ekonominya terus juga islam mengajarkan petunjuk tentang investasi penabung yang kedua yang keselanjutnya adalah proyek yang baik menurut islam memberikan rizki yang luas kepada anggota masyarakat memberantas kekafiran dan memelihara serta menumbuh pembangkan harta melindungi kepentingan anggota masyarakat dan juga mengeluarkan zakat yang merupakan karakteristik ekonomi islam dan tidak dimiliki oleh orang lain dan larangan melakukan riba melakukan islam menekankan pentingnya mengususkan uang tapi dilarang untuk melakukan riba nah nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi syariah nilai-nilai tersebut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sedangkan prinsipnya prinsipnya atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi islam terdiri daripada lima bagian yang pertama nilai universal yaitu nilai tawhid keimanan al-adel keadilan nubuah kenabian khalifah pemerintahan dan ma'at hasil daripada ekonomi syariah tersebut nah kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi islam ya tawhid sebagai manata dijelaskan tadi ya bahwasannya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah yang kedua Allah pencipta makhluk dan semua makhluk tunduk kepada Allah terus yang ketiga secara horizontal iman kepada hari akhir yang mempengaruhi perilaku manusia pada aktivitas ekonomi nah nilai dan prinsip ekonomi syariah lainnya adalah kenubuat adalah kenabian karena sifat cinta kasih sayang dan kebijaksanaan Allah manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia tanpa mendapatkan petunjuk dan bimbingan darinya makanya diutuslah seorang rasul sebagai delegasi dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik benar dan berkah di dunia dan maupun di akhirat salah satu tugas rasul adalah menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat dari hadis nabi muhammad s.a.w. bahwasannya baginda rasul dari hadis nabi dan beri memperuncayai sifat-sifat yang perlu diteladani bagi para ekonom muslim atau ekonomi syariah yang pertama beliau mempunyai sifat yang sidik sidik itu artinya benar jujur artinya seorang pelaku ekonomi syariah harus berlaku jujur bagi baginda rasul muhammad s.a.w. yang kedua adalah sifat amanah dapat dipercaya kredibilitasnya yang ketiga adalah sifat pakorna itu yang cerdas mengelola keuangan bagaimana uang itu agar bermanfaat di dunia maupun di akhirat bagaimana orang itu akan mencapai tujuan bahagia di dunia maupun di akhirat yang keempat adalah tabling komunikatif transparansi atau marketable artinya tabling disini ya kita harus menjalin hubungan terhadap sesama manusia menyampaikan dan mengajak kepada kebaikan cara penjualan pemasaran pengiklanan pembentukan opini masa dan lain sebagainya kadangkali itu saja ringkasan dari slide ini semoga anda bisa memahami dan untuk lebih lengkapnya anda bisa mempelajari pada saat ini Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh